Intro Ya welcome back, masih ketemu lagi sama gue Wilson Bison Dan kali ini gue pengen menanggapi banyaknya pertanyaan tentang head unit dari Orca yang gue pasang Jadi ini gue sekalian juga review pengalaman gue menggunakan Orca ini kurang lebih udah hampir 6 bulan ya Jadi mau tau seperti apa jangan lupa di klik dulu tombol subscribe, dikasih like, komen-komen yang positif Yuk kita lihat Orca 99889 in di mobil gue Kalau kalian mau lebih dalam lagi dapetnya, kalian bisa tambahin banyak juga pertanyaan Kalau misalnya kita lagi mundur, kan disini kan muncul layar belakang kita Nah menanggapi banyaknya pertanyaan seputar setting dari head unit Orca ini seperti apa Kita bisa masuk ke head unit settingnya ini melalui car setting ya, kita klik Lalu kita klik system setting Lalu kita klik factory setting Ini kita klik masuk Nah setiap head unit ini kodenya beda-beda Jadi kalian mesti tau dulu head unit ini kodenya berapa Kalau yang ini kodenya 2010 Nah ini factory setting yang normal Kalau kalian mau lebih dalam lagi dapetnya Kalian bisa tambahin 6.6.9.9 confirm Nah ini kalian bisa rubah-rubah fiturnya Nah pertanyaannya Ini lemot nggak? Lemot nggak? Tidak lemot selama kalian menonaktifkan fitur voice commentnya Nah fitur voice commentnya itu ada di sini Nah ini voice analisnya Ini saya matikan Kalau saya nyalain Ini kalian kalau misalnya Lagi browsing map Atau lagi browsing youtube Ini akan mengalami sedikit lemot Atau kendala ya Jadi walaupun sinyal wifi kita udah kenceng banget nih Tapi menjadi kendala ya Karena ini saya udah uji coba Dengan berbagai macam provider Dan berbagai macam wifi ya Jadi saya juga Njempet menggunakan Hindi home juga Jadi tetap aja Agak sedikit lemot Dan agak sedikit berat Jadi kalau misalnya dimatiin Ini baru Gue bilang lancar jaya ya Jadi ini yang mempengaruhi Ini lemot apa nggak Karena Dia kan cuma RAM nya 2GB doang ya Jadi memang Sangat dipaksakan Kalau memang Kalian harus menggunakan fitur secara maksimal Oke Banyak juga pertanyaan Kalau misalnya kita lagi mundur Kan di sini kan muncul Layar belakang kita kan Terus udah gitu Kalau kita lagi setel musik Musik kan langsung mati Nah bagaimana caranya Supaya kalau kita mundur Musiknya tetap ada Gampang ya Ini kita keluar dulu aja Kita back ya Nah ini kalian ke general settingnya nih Klik Nah Ke general kan ada banyak nih Nah kalian lihat yang Reverse mute Ini harus kalian non aktif Kalau kalian begini Berarti suaranya hilang Ya musiknya hilang Nah jadi kalau gini Kalian musiknya tetap nyala Oke Seperti itu Nah Jadi itulah Beberapa pertanyaan Yang banyak banget Ditanyain sama gue Jadi semoga menjawab Dan apabila kalian masih ada Pertanyaan yang bingung Seputar Head Unit Orca Tulis kolom komentar Semoga gue bisa menjawab Dan bisa membantu Dan memberikan solusi buat kalian Akhir kata Gue Wilson Bison Waktunya bersikur And see you Bye bye Terus ada lagi menanggapi pertanyaan Sub indo by broth3rmax